Halo Braeworkers, selamat datang di Kupas, kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Stalingrad tahun 2013. Film dari Rusia ini dipintangi oleh Piotr Vyodorov sebagai Kapten Gromov, Maria Smolnikov sebagai Katya, Thomas Kretschmann sebagai Kapten Khan, dan Yandina Studilina sebagai Masya. Film Stalingrad mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet melawan tentara nasi Jerman dalam pertempuran paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu pertempuran Stalingrad. Dimana dalam pertempuran tersebut mereka harus mempertahankan sebuah bangunan penting dari serangan tentara nasi Jerman, dan menurut catatan sejarah, lebih dari 2 juta orang tewas dalam pertempuran mematikan tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi sebuah kota di Jepang pasca bercana gemba bumi dan tsunami tahun 2011. Terlihat, tim penyelamat dari Rusia sedang berusaha menolong 5 orang remaja dari Jerman, yang terjebak di reruntuhan bangunan. Namun, sulitnya lokasi untuk dijangkau, membuat evakuasi ditunda, dan harus menunggu alat-alat yang lebih memadai. Tim penyelamat hanya bisa menaruh kamera dan mic untuk berkomunikasi dengan para remaja. Tidak lama, salah satu orang dari tim penyelamat mencoba untuk berkomunikasi dengan remaja yang terjebak di reruntuhan. Ia meminta remaja tersebut untuk tetap tenang. Namun, remaja tersebut malah panik dan menangis karena teringat orang tuanya. Lantas, laki-laki tim penyelamat tersebut mencoba menenangkannya dengan cara menceritakan masa lalu orang tuanya, di mana ia memiliki 5 orang ayah, dan film pun dimulai. Tahun 1942, di mana para pasukan tentara Uni Soviet mencoba menyeberangi Sungai Volga dan akan menyerang tentara nasi Jerman yang sudah menguasai beberapa wilayah di kota Stalingrad. Kapten Gromov memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan. Ia akan menyusup ke sebuah gedung yang ditempati tentara nasi. Selain gedung, Kapten Gromov juga menargetkan untuk bisa merebut sebuah kilang minyak, karena kilang minyak tersebut sudah dipasangi alat pemicu ledakan, sehingga bisa membahayakan para pasukannya yang lain saat melewati lokasi tersebut. Setelah mengetahui detail lokasi dan mengatur strategi, ia bersama beberapa anggota bergerak menuju gedung tersebut. Ia berhasil menyusup masuk ke dalam gedung tersebut, dan melemparkan sebuah granat ke para tentara nasi. Hingga akhirnya, terjadilah baku hantam di antara mereka. Saat Kapten Gromov akan memotong kabel di alat pemicu ledakan, tiba-tiba ia diserang oleh perwira nasi bernama Kapten Peter Khan, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Kapten Gromov pun harus kalah, dan alat pemicu ledakan tersebut digunakan oleh Kapten Peter Khan, hingga akhirnya terjadilah ledakan super dasyat. Setelah meledakan kilang minyak, Kapten Khan pergi dan membiarkan tentara Uni Soviet menguasai gedung tersebut. Tapi, tidak lama para tentara Uni Soviet diserang melalui udara oleh tentara Nazi, dan membuat mereka kocar kacir. Kini, hanya tersisa beberapa tentara Uni Soviet yang selamat. Singkatnya, saat Kapten Gromov dan empat anggota pasukannya sedang menyusuri gedung tersebut, mereka melihat seorang anak yang sedang disandra dan akan ditembak oleh tentara Nazi. Dengan sigap, ia dan anggotanya menolong anak tersebut. Awalnya, mereka mengira bahwa anak tersebut adalah laki-laki, tapi ternyata itu adalah anak perempuan yang bernama Katya. Katya dibawa masuk ke dalam gedung tersebut oleh Kapten Gromov, dan ternyata gedung tersebut dulunya adalah tempat tinggal Katya bersama orang tuanya sebelum Perang Dunia Pecah. Hari demi hari mereka lewati, Katya diperlakukan dengan baik oleh Kapten Gromov dan empat pasukannya. Mereka pun tampak sudah sangat akrab. Singkat cerita, di suatu pagi, kolonel Nazi bernama Kenze terlihat akan mengeksekusi seorang ibu dengan anaknya, yang diketahui adalah Yahudi. Ibu dan anak tersebut akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Melihat hal itu, Kapten Gromov dan empat anggotanya marah. Mereka langsung menyerang para tentara Nazi. Dan terjadilah pertempuran jarak dekat. Akhirnya, kedua belah pihak memilih untuk saling mundur. Singkat cerita, saat Kapten Khan sedang berduaan dengan wanita Rusia bernama Masya, tiba-tiba kolonel Kenze datang. Kolonel tidak habis pikir. Ketika melihat Kapten Khan justru sedang berduaan dengan wanita Rusia, yang notabene Rusia adalah musuh mereka. Ia terlihat begitu kecewa dengan tingkah laku Kapten Khan. Kapten Khan, yang sepertinya memang menyukai wanita Rusia itu, hanya diam saja. Ia kemudian diberitahu oleh kolonel bahwa markas pusat menyuruh mereka untuk membersihkan semua penduduk yang ada di zona perang. Karena, esok mereka akan melakukan serangan secara besar-besaran terhadap tentara Uni Soviet. Esok harinya, para penduduk digiring untuk menjauh dari wilayah zona perang. Di saat bersamaan, para tentara nasi menyiapkan semua peralatan untuk menyerang tentara Uni Soviet. Mereka mulai menyerang tentara Uni Soviet yang berada di sekitar sungai Volga. Kapten Gromov yang mengintip dari jendela, langsung menyiapkan pasukannya, dan menggunakan mayat para tentara nasi untuk menutupi mereka. Hal itu bertujuan untuk mengecoh para tentara nasi. Di sisi lain, Kapten Khan dan pasukan nasinya bergerak secara perlahan menuju gedung yang ditempati Kapten Gromov dan pasukannya. Satu persatu tentara nasi masuk ke dalam gedung tersebut. Saat tentara nasi sedikit lengah, pasukan Kapten Gromov langsung menyerang tentara nasi. Strategi yang sudah diatur dengan matang oleh Kapten Gromov berhasil memukul mundur para tentara nasi beserta Kaptennya yaitu Khan. Kolonel Kenze yang tahu bahwa Kapten Khan gagal sangat marah, tapi ia masih berbaik hati. Ia memberikan satu kesempatan lagi untuk Kapten Khan. Kapten Khan yang baru saja gagal menyerang dari jarak dekat, kini mencoba strategi lain. Ia menyerang dari jarak jauh menggunakan meriam. Dan seketika meriam itu menghantam gedung Kapten Gromov. Kapten Gromov dan Katya yang sedang ada di lantai dua terkena meriam tersebut. Hingga mereka pun terluka. Saat akan menembakkan meriam untuk yang kedua kalinya, mesin meriam tiba-tiba macet. Dan itu membuat Kapten Khan sangat marah. Ia kembali gagal untuk menghabisi Kapten Gromov dan pasukannya. Kapten Khan galau sejadi-jadinya. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia mengadukan semua perasaannya ini kepada masyasi wanita Rusia. Kini, kedua kubu baik Uni Soviet maupun nasi Jerman, sama-sama akan menyerang demi kota Stalingrad. Sebelum menyerang, Kapten Gromov memerintahkan anggotanya yang bernama Sergei Astakhov untuk membawa pergi Katya menuju tempat yang aman. Dan diketahui, Sergei dan Katya ini saling suka. Mereka pun bergegas menuju ke sebuah tempat yang aman. Sampainya di sana, kita akan melihat drama romantis antara Sergei dan Katya. Mereka sama-sama mengakui kalau mereka saling suka sejak awal bertemu. Di sisi lain, Kapten Khan juga membawa Masya si wanita pujaannya menuju tempat yang aman. Ia meminta Masya untuk tidak kemana-mana selama terjadi pertempuran. Singkatnya, kedua kubu saling bergerak maju. Nikovorov yang diperintahkan untuk membuka jalan oleh Kapten Gromov bergerak secara hati-hati. Sementara itu, setelah mengantar Masya ke tempat yang aman, Kapten Khan bergerak mendekat ke posisi musuh. Namun, saat itu juga Masya keluar dari tempat persembunyianya. Ia khawatir terhadap Kapten Khan, dan ia juga takut jika Kapten Khan tidak kembali. Di saat bersamaan, Masya ternyata sudah diincar oleh seni berhandal Uni Soviet yang bernama Tsevanov. Masya pun seketika terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung mati. Kapten Khan yang melihat wanita pujaannya mati seketika hatinya remuk berkeping-keping. Ia marah semarah-marahnya. Dan kini, hatinya dipenuhi dengan dendam. Di sisi lain, Nikovorov yang berada di sisi paling depan justru harus tertangkap. Dan ia dibawa ke Kolonel Kense sebagai tawanan. Nikovorov kemudian diinterokasi oleh Kolonel Kense. Tapi, saat sedang diinterokasi, tiba-tiba ia menikam perut Kolonel dengan menggunakan pisau. Dan seketika, ia langsung ditembaki oleh Kapten Khan. Nikovorov pun mati. Begitu juga dengan Kolonel Kense. Kini, Kapten Khan benar-benar bingung harus berbuat apa. Karena, pimpinannya yaitu Kolonel Kense telah mati. Di tengah keputus asaannya, Kapten Khan mendapatkan bantuan berupa tank. Dan para tank tersebut akan menghancurkan gedung yang ditempati Kapten Gromov beserta pasukannya. Para tank bergegas maju. Diikuti para tentara nasi tepat di belakang tank tersebut. Kini, Kapten Gromov dan pasukannya akan menghadapi pertempuran sesungguhnya. Yaitu, pertempuran hidup dan mati demi kota Stalingrad. Sesampainya di depan gedung, para tank langsung menembaki gedung tersebut. Pasukan Kapten Gromov banyak yang terluka. Dan hanya menyisakan beberapa saja yang selamat. Kapten Khan tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Ia beserta pasukan nasinya mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Saat sedang mencari pasukan Uni Soviet lainnya, Kapten Khan tidak sengaja bertemu dengan Kapten Gromov yang sedang berusaha menghidupkan radio untuk meminta bantuan ke markas pusat. Hingga akhirnya, mereka berdua adu tembak. Dan mengakibatkan keduanya sekarat. Di saat sekaratnya, Sergi datang dan langsung menolong Kapten Gromov. Kapten Gromov kemudian meminta Sergi untuk menghubungi markas pusat dan meminta bantuan udara. Karena, di luar para tentara nasi terus berdatangan menuju gedung. Markas pusat pun mengkonfirmasi permintaan bantuan. Dan Sergi langsung memberikan koordinat tempat mereka berada sekarang. Kini, Kapten Gromov, Kapten Khan, dan Sergi tinggal menunggu ajal mereka. Di akhir hidup mereka, kita akan melihat sedikit drama. Dimana, Sergi memberitahu kabar mengenai Katya yang saat ini sudah aman di suatu tempat ke Kapten Gromov. Sergi juga memberitahu bahwa Katya sangat kagum dan berterima kasih kepada Kapten Gromov beserta pasukannya yang telah menjaga Katya dengan sepenuh hati. Tidak lama, serangan udara pun datang dan meratakan seluruh gedung beserta semua isinya. Kapten Gromov, Sergi, dan yang lainnya tidak ada yang selamat. Katya yang melihat itu dari kejauhan menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur melihat orang-orang yang tulus menyayanginya dan melindunginya kini semuanya mati dan tidak tersisa. Di akhir film, kita akan dibawa kembali lagi ke masa kini seperti di awal film yaitu Jepang tahun 2011. Laki-laki tim penyelamat tersebut ternyata bernama Sergi Astakhov dan diketahui bahwa dirinya adalah anak dari Katya dan Sergi Astakhov. Ia sengaja diberi nama yang sama dengan ayahnya. Ibunya yaitu Katya selalu berpesan padanya bahwa ayahnya bukan hanya satu tapi ada lima dan lima orang tersebut adalah Sergi, Kapten Gromov, Nikovorov, Chienov, dan Poliakov yang menjaga serta melindungi Katya sewaktu pertempuran di Stalingrad dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Stalingrad. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Rijidian Firmasal pamit Salam Brewalkers Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.